Menurut salah satu warga api berasal dari tabung gas di tempat masak yang berada di bagian depan warung Api kemudian menjalar dan mulai membakar bagian warung tersebut Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi warung coto yang berada di jalan perintis Makassar 6 unit armada pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api sehingga tidak menyebar kebangunan lainnya Akibat kejadian ini seorang pekerja di warung coto tersebut mengalami luka bakar ringan Tadi kan habis putar dari sebelah sudah ada memang api yang keluar dari tabung gasnya itu Dua kali menyemburkan itu api dari tabung gas langsung merambat ke atas ke kuseng-kuseng semua Sudah sampai lima menit langsung semua kebakar ke atas Itu di bagian mana Pak gasnya? Di bagian sebelah kanan pas masuk Di bagian depan tempat masa coto nya tadi di depan 15.31 Ini yang terbakar apa ini Pak? Jadi yang terbakar ini warung makan penyebab kebakaran tabung gas meledak Ada berapa yang diluncurkan armada Pak? Jadi kami dari Damkar Makassar meluncurkan 3 unit armada dari karakter BTP dengan personil 9 orang Ditambah dengan 3 unit dari posko timur dengan jumlah personil 14 orang Itu berapa jam baru bisa dikendalikan Pak? Jadi api dikuasa itu 16.20 Buong aja Terima kasih.